oke teman-teman masih di video kupas tuntas beasiswa LPDP bersama sahabat ilmu semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya sebelum lanjut ke videonya jangan lupa support channel sahabat ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa salah satunya adalah beasiswa LPDP dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya di video kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan tujuan fokus dan program apa saja yang ada di LPDP yang pertama tentang tujuan dan fokus serta program dari LPDP yang pertama adalah LPDP sendiri merupakan lembaga pengelola dana pendidikan yang mengarahkan sekenap usahanya guna mencetak pemimpin masa depan yang tersebar di berbagai bidang jadi teman-teman lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP ini mengarahkan seluruh usahanya untuk mencetak sebanyak-banyaknya kadar-kadar para pemimpin masa depan di berbagai bidang jadi banyak sekali bidang-bidang yang bisa menggunakan beasiswa LPDP ini lalu pengelolaan dana abadi pendidikannya sendiri bertujuan menjamin keperlangsungan program pendidikan bagi generasi mendatang sebagai pertanggungjawaban antar generasi jadi untuk beasiswa LPDP itu sifatnya kontinu jadi akan terus menerus menjadi salah satu pertanggungjawaban antar generasinya jadi diharapkan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan secara optimal dan mudah-mudahan dengan adanya PSU LPDP ini negara kita semakin baju dan SDM-nya semakin unggul nah itu teman-teman beberapa tujuan fokus dan program-program yang ada di LPDP nah selain itu LPDP juga berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang menunjang percepatan pembangunan Indonesia dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang offline maupun teman-teman yang akan upgrade PSU LPDP ini diberikan kelancaran guna nanti teman-teman bersama-sama untuk memanjukan pengembangan atau kualitas sumber dari bangsa ini terutama di sumber daya manusianya nah teman-teman ngomong-ngomong tentang tujuan fokus dan program LPDP ini harus teman-teman pahami apa sih kegunaannya nah terutama teman-teman yang mau apply nanti di seleksi utama yaitu seleksi administrasi yang menjadi gerbang utama teman-teman masuk ke LPDP itu nanti akan diminta biasanya membuat sebuah esai dan esai itu nanti dari mana sih sumber yang akan teman-teman kembangkan di tulisan itu ya teman-teman akan mengembangkannya dari sini mulai dari tujuannya LPDP itu seperti apa fokus LPDPnya sendiri seperti apa lalu program-programnya seperti apa apakah programnya itu sejalan dengan jurusan yang teman-teman ambil atau dengan program studi concern teman-teman atau mungkin apa saja sih kontribusi yang akan teman-teman berikan ketika nanti teman-teman sebagai kandidat penerima beasiswa LPDP ini dan teman-teman juga harus tahu bahwa tujuan dari beasiswa LPDP ini tidak hanya cukup dari satu generasi tetapi bisa berlanjut ke generasi-generasi yang akan mendatang lalu beberapa di antara prioritas yang menjadi fokus dari LPDP sendiri antara lain ada di bidang teknik sains petanian hukum ekonomi keuangan kedokteran agama serta sosial budaya nah kira-kira teman-teman yang masuk ke kriteria ini silahkan untuk mempersiapkan diri untuk apply beasiswa LPDP ini semoga teman-teman diberikan kelancaran dan teman-teman diberikan kelulusan yang teman-teman yang membutuhkan informasi lengkapnya bisa mengunjungi halaman resmi dari LPDP sendiri yang ada di layar teman-teman dan untuk teman-teman yang mau apply mau mempersiapkan berkas apa saja disana sudah sangat lengkap semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman yang sedang apply diberikan kelancaran dan diberikan kelulusan yang memuaskan terima kasih salam sahabat ilmu teman-teman salam sahabat selamat